Bagian 3 Seksi 1 Bab 2 Komunitas Manusia, Pribadi dan Masyarakat 401 Terdiri dari apa saja dimensi sosial manusia? Bersamaan dengan panggilan pribadi kepada kebahagiaan, manusia mempunyai dimensi sosial sebagai unsur esensial kodrat dan panggilannya. Semua dipanggil ke arah tujuan yang sama, yaitu Allah. Ada kesamaan tertentu antara persatuan pribadi ilahi dan persaudaraan yang dibangun manusia di antara mereka dalam kebenaran dan cinta. Cinta kepada sesama tidak terpisahkan dengan cinta kepada Allah. 402 Apa hubungan antara pribadi dan masyarakat? Pribadi manusia harus menjadi prinsip, subjek dan tujuan dari semua institusi sosial. Masyarakat tertentu, seperti keluarga dan komunitas sipil, perlu bagi pribadi manusia. Beberapa asosiasi lainnya, baik pada level nasional maupun internasional, juga bisa membantu, tetapi perlu menghormati prinsip subsidiaritas. 403 Apa itu prinsip subsidiaritas? Prinsip subsidiaritas menyatakan bahwa komunitas pada level yang lebih tinggi tidak boleh mengambil alih tugas komunitas pada level lebih rendah dan mengambil otoritasnya. Namun jika ada kebutuhan, komunitas yang levelnya lebih tinggi wajib mendukungnya. 404 Apalagi yang dituntut untuk terciptanya masyarakat manusia yang autentik? Masyarakat manusia yang autentik menuntut hormat untuk keadilan. Hierarki nilai-nilai yang adil dan subordinasi dari dimensi material dan naluria kepada dimensi batiniah dan rohaniah. Secara khusus, jika dosa sudah menyelewengkan suasana sosial, perlulah menyerukan pertobatan hati dan memohon rahmat Allah untuk memperoleh perubahan sosial yang betul-betul berguna bagi pribadi dan seluruh masyarakat. Cinta kasih yang menuntut dan memungkinkan praktek keadilan adalah perintah sosial yang paling agung. Partisipasi dalam kehidupan sosial 405 Apa dasar otoritas sosial? Setiap komunitas manusia membutuhkan otoritas yang sah untuk menjaga keteraturan dan memberikan sumbangan untuk mewujudkan kebaikan umum. Dasar otoritas itu terletak dalam kodrat manusia karena berhubungan dengan tatanan yang ditetapkan oleh Allah. 406 Bila mana otoritas itu dilaksanakan dengan cara yang sah? Otoritas dilaksanakan secara sah jika bertindak demi kebaikan umum dan menggunakan sarana yang bisa dibenarkan secara moral untuk mencapainya. Karena itu, rezim politik harus ditentukan oleh keputusan bebas dari warga negaranya. Mereka harus menghormati prinsip aturan hukum, rule of law, tempat hukum yang berkuasa. Bukan kehendak sewenang menang dari beberapa orang. Hukum yang tidak adil dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan tatanan moral itu tidak mengikat bagi suara hati. 407 Apa itu kebaikan umum? Yang dimaksud dengan kebaikan umum ialah semua kondisi kehidupan sosial yang memungkinkan orang-orang sebagai kelompok atau individu mencapai kesempurnaan, kebahagiaan mereka sendiri. 408 Apa saja yang tercakup dalam kebaikan umum? Kebaikan umum ini meliputi hormat dan pengakuan akan hak-hak fundamental pribadi. Perkembangan hal-hal rohani dan jasmani pribadi dan masyarakat, demai dan keamanan bagi semua. 409 Di mana orang bisa menemukan realisasi yang paling lengkap dari kebaikan umum ini? Realisasi paling lengkap dari kebaikan umum ini dapat ditemukan dalam komunitas politik yang Membela dan mengembangkan kebaikan warga mereka dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Tanpa melupakan kebaikan universal seluruh keluarga manusia 410 Bagaimana seseorang dapat berpartisipasi dalam mengusahakan kebaikan umum? Semua orang menurut tempat dan peranan yang mereka punya dapat berpartisipasi dalam mengusahakan Kebaikan umum Yakni dengan menghormati hukum yang adil dan melaksanakan tugas di tempat dia mempunyai tanggung Jawab, misalnya mengurus keluarga dan komitmen pada pekerjaannya sendiri Para warga negara juga wajib berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik sejauh itu mungkin Keadilan Sosial 411 Bagaimana masyarakat menjamin keadilan sosial? Masyarakat menjamin keadilan sosial jika menghormati martabat dan hak pribadi sebagai tujuan dari Masyarakat itu sendiri Kecuali itu, masyarakat melaksanakan keadilan sosial Yang berhubungan dengan kebaikan umum dan pelaksanaan otoritas Jika menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan asosiasi-asosiasi dan individu untuk mendapatkan Apa yang menjadi hak mereka? 412 Berdasar pada apakah kesetaraan antar manusia? Semua pribadi mempunyai martabat dan hak fundamental yang setara karena mereka diciptakan menurut Gambaran Allah yang satu Dilengkapi dengan jiwa rasional yang sama Mempunyai kodrat dan asal-usul yang sama Dan dipanggil dalam Kristus, satu-satunya juru selamat menuju kebahagiaan ilahi yang sama 413 Bagaimana kita harus memandang ketidaksetaraan sosial? Terdapat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang penuh dosa yang menimpa jutaan manusia Ketidaksetaraan ini sangat bertentangan dengan Injil Berlawanan dengan keadilan, dengan martabat pribadi manusia, dan dengan perdamaian Tetapi Ada beberapa perbedaan diantara orang-orang karena beberapa faktor yang termasuk dalam rencana Allah Allah menghendaki agar setiap orang menerima apa yang dia butuhkan dari orang lain dan dari mereka Yang dilengkapi dengan kemampuan khusus supaya membaginya dengan yang lain Perbedaan-perbedaan semacam itu mendorong Bahkan memaksa orang untuk mempraktekkan kemurahan hati, kebaikan, dan saling berbagi Perbedaan-perbedaan itu juga mendorong untuk saling memperkaya budaya mereka yang bermacam-macam 414 Bagaimana mewujudkan solidaritas manusia? Solidaritas Yang muncul dari persaudaraan manusiawi dan kristiani Pertama-tama diwujudkan dengan pembagian barang yang adil Upah kerja yang layak Dan dalam usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil Keutamaan solidaritas juga mempraktekkan saling berbagi hal-hal spiritual dari iman yang bahkan Lebih penting daripada hal-hal yang material Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!